Intro Beginilah langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kopaten Intan Jaya dan para kapala sekolah walau situasi keamanan belum kondusif, upaya menjelaskan generasi penurus terus dilakukan. Upaya menyelamatkan generasi bangsa ini dilakukan dengan melaksanakan ujian sekolah di sejumlah SMP Kaupaten Intan Jaya yang harus dimajukan dari jadwal yang ditentukan pemerintah pusat. Pelaksanaan ujian sekolah dimajukan pada tanggal 19 hingga 24 April 2021 dilakukan khusus di SMP YPPK Bilai dan SMP Negeri 1 Yokatapa atas kesepakatan bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Untuk mata pelajaran dan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal nasional. Kepala Sekolah SMP YPPK Bilai, Quintinus Kermalin, SAG menyampaikan di dalam juknis jadwal US pada 3 Mei 2021 namun para guru sepakat dan Kepala Dinas Pendidikan Intan Jaya, Apolos Bagau agar pelaksanaan US dipercepat pada Senin 19 April 2021 di gedung SD YPPK Bilai. Hari ini kami menyelengkarakan ujian dengan dua mata pelajaran yaitu PKI dengan pendidikan agama dan undi pekerti. Di dalam juknis itu pelaksanaan ujian sebenarnya tanggal 3 Mei 2021. hanya dengan melihat situasi dan kondisi Intan Jaya yang belum kondusif maka para guru sepakat untuk melaksanakan ujian dipercepat yaitu tanggal 19 April 2021. Hari pertama ujian sekolah dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan 12.15 waktu Indonesia Timur dengan dua mata pelajaran yang diujiankan yaitu PPKN Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sementara jumlah siswa-siswa SMP YPPK Bilai yang mengikuti US sebanyak 13 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 2 perempuan. Sementara itu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yoko Tapa Henki Bagau mengatakan pelaksanaan US dimulai hari ini tanggal 19 April sampai dengan 24 April 2021. Pelaksanaan ujian secara teknis sesuai jadwal berlangsung 3 Mei 2021. Tapi karena suasana di Intan Jaya belum kondusif maka US dimajukan pada 19 April 2021 lalu. Dijelaskan ujian sekolah akan dilakukan 11 mata pelajaran merupakan kesepakatan antara para Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya. Kami pelaksanaan ujian sekolah mulai tanggal 19 untuk pembuatan berita acara itu teknisi. Sebenarnya itu pelaksanaan ujian tanggal 3 dimulai. Tetapi kami majukan karena mengingat suasana di Kabupaten Intan Jaya. Apollos Bagau menjelaskan pelaksanaan US dimajukan dimulai 19 sampai 24 April 2021. Pihaknya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada para Kepala Sekolah untuk melaksanakan US sebagai siswa-siswi kelas 3 SMP. Sedangkan sekolah yang lain dijadwalkan pelaksanaan ujian sekolah pada 3 Mei 2021. Pelaksanaan ujian sejak hari pertama dapat berjalan dengan aman sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih.